Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kembali bergabung Rekan Prisa Somborato. Dan di CreateUp kali ini kami akan membahas mengenai upgrade skill lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Angga Fausan, CEO dari MySkill. Apa kabar Mas Angga? Halo, halo, apa kabar? Baik, baik. Ya, terima kasih sudah bergabung Mas Angga di CreateUp kali ini. Bagaimana Anda melihat kendala SDM dalam mencari pekerjaan? Apa sih masalah yang kerap mereka temui sebetulnya Mas Angga? Kita melihat bahwa sebenarnya Indonesia ini punya tiga masalah besar. Yang pertama, kita lihat kurikulum di universitas itu susah sekali update atau lama sekali untuk bisa update dengan industri terkini. Ketika kita membuat kurikulum baru, jurusan baru, atau topik baru, prosesnya akan cukup lama. Kedua, selama ini universitas maupun industri jarang sekali untuk berdekatan. Jadi, ketika mereka masuk wajib sudah lulus, ya sudah. Mereka menghadapi pekerjaannya sendiri. Sehingga mereka tidak begitu sinkroni antara dunia kampus dengan dunia industri. Makanya, dengan skema sekarang ada magang merdeka dan seterusnya, seharusnya cukup membantu kebutuhannya akan seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi ketimbangan pendidikan. Kita lihat kampus-kampus di Jawa dan luar Jawa itu beda sekali fasilitasnya. Beda sekali jumlah dosennya, beda sekali bahan ajarnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, pemerataan dari segi akademik ini benar-benar dibutuhkan agar para mahasiswa-mahasihnya lebih siap lagi untuk masuk ke dunia kerja. Terima kasih. Oke. Lantas, sejauh mana kendala tersebut dapat diatasi dengan upskilling? Kita melihat bahwa sebenarnya saat ini kita tidak hanya bisa bergantung pada universitas maupun ijasa. Kita lihat tiap tahun mungkin ada ratusan ribu atau jutaan orang yang lulus dengan ijasanya masing-masing. Sehingga kita mesti bisa beyond. Beyond dengan skill yang terbaru, beyond dengan portfolio yang terbaru, begitu. Oleh karena itu, di MySkill, kita fokusnya tidak hanya memberi sertifikasi, tapi membantu mereka benar-benar menguasai skill-skill baru yang mungkin tidak dipelajari di kampus dan juga memiliki portfolio-portofolio baru yang berdasarkan case study-case study yang benar-benar real dan dibutuhkan oleh industri. Itu yang kita benar-benar coba mau cater di MySkill. Oke. Solusi yang ditawarkan oleh MySkill lah ya. Mungkin lebih lengkap Anda bisa sampaikan lagi, Mas Angga. Ya. Jadi MySkill sendiri adalah sebuah startup yang berfokus pada pengembangan skill dan juga persiapan karir. Pada dasarnya kita punya tiga fitur utama. Yang pertama adalah e-learning. Jadi e-learning ini adalah kumpulan konten-konten pengembangan skill berupa video, bahan bacaan, case study, test, dan seterusnya yang mana mereka nanti bisa belajar pengembangan skill dan juga bisa membuat portfolio mereka. Jadi tidak hanya berdasarkan pada sertifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya live class bootcamp. Ketika e-learning tadi sifatnya self-learning, bootcamp ini belajar langsung secara live bersama para mentor-mentor yang kita kurasi. Misalkan manajer dari e-commerce ternama, manajer dari startup-startup ternama, atau perusahaan-perusahaan ternama yang mana mereka nanti bisa belajar bareng. Misalkan dua bulan, tiga bulan, dan seterusnya. Yang ketiga, kita punya mentoring. Mentoring ini yang mana mereka bisa ngobrol langsung dengan HR, one-on-one, untuk nanti persiapan soal CV mereka, persiapan soal interview mereka, persiapan soal merancang career path-nya mereka, sehingga mereka bisa dapat bimbingan. Mereka bisa dapat panduan bagaimana nih skill mereka apakah sudah cukup, CV mereka apakah sudah mumpuni, wawancara mereka apakah sudah cukup cakep. Terima kasih. Oke, lalu pelatihan apa saja yang disediakan oleh MySkill, kita akan lanjutkan untuk sejadah berikut ini ya Mas Angga ya. Siap. Dan Pak Fisa, tetap bersama kami, sejadah kami akan segera kembali. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami Fisa dan kami masih berbincang bersama Mas Angga Fauzan, CEO dari MySkill. Pelatihan apa saja yang disediakan di MySkill, Mas Angga? MySkill, kita menyediakan pelatihan yang sifatnya digital maupun non-digital. Sebagai contoh, kita mau belajar soal marketing, belajar soal website development, belajar soal data analisis untuk yang teknologi atau digital. Yang kedua, kita ada juga yang non-digital, misalkan belajar bahasa Inggris, kemudian soft skill, persiapan karir, dan seterusnya. Seperti itu. Paling banyak menyasar ke segmen yang mana, kemudian mentor-mentornya itu dari mana? Saat ini MySkill fokus kepada aspiring professional, jadi biasanya pengguna kami adalah mahasiswa, fresh graduates, dan juga young workers di Indonesia. Kisaran umur 18-35 tahun. Nah, saat ini MySkill dalam satu tahun setengah berdiri, kita sudah memiliki sekitar hampir 2 juta pengguna. Itu yang pertama. 2 juta pengguna? Iya, benar. Oke. Adakah pengalaman mungkin ya dari Mas Angga sendiri sudah sempat di dunia kerja, itu seperti apa? Akhirnya tertarik untuk, oke saya mau buat startup edutek begitu ya, MySkill? Iya, jadi memang MySkill ini dibentuk oleh 2 founder, yang kami juga memiliki back story yang sama atau background yang sama. Saya sendiri sejak zaman sekolah dulu, SD, SMP, SMA, berkali-kali ngaris seputus sekolah karena keterkebala biaya. Kemudian syukurnya bisa dapat BSWA kuliah di ITB, BSWA kuliah di UK, dan seterusnya. Kemudian lantas kita bisa bekerja, kita bisa membantu orang tua, kita bisa mengulihai adik kita, adik kita bisa sekolah. Nah, habis itu kita berpikir bahwa, oh karena punya skill dan juga pekerjaan, kita maka bisa membantu keluarga kita dan sekitar kita. Oleh karena itu, visi saya, visi kami adalah bagaimana bisa menciptakan orang-orang yang lebih banyak bisa membantu sekitarnya mereka. Dengan memiliki skill dan pekerjaan yang juga lebih baik. Maka dari itu, di MySkill kita fokusnya ke pengembangan skill dan juga persiapan karir. Terima kasih. Oke. Range biayanya untuk setiap kelasnya itu seperti apa, Mas Angga? Ya, kita memang berfokus kepada pembiayaan yang sangat-sangat affordable karena kita punya visi untuk mendemokratisasi pengembangan skill dan juga persiapan karir. Untuk e-learning sendiri, kita itu memiliki paket 1 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan. Seperti Netflix nih. Jadi langganan langsung dapat akses semua konten belajarnya. Nah, itu range-nya antara Rp30.000 sampai Rp100.000 sampai untuk akses 6 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau live class, bootcamp, kita range-nya antara Rp300.000 sampai Rp2.000.000 tergantung dengan model sertifikasi atau model pelatihan yang mereka pilih, seberapa lama. Yang ketiga, terkait konsultasi dengan HR, review CV, dan seterusnya. Itu sangat terjambau. Ya, ini kisaran Rp15.000 sampai Rp30.000 per konsultasi. Ada nggak yang masih free begitu? Karena kan kebanyakan juga mungkin ada yang merasa, oh mungkin ada beberapa hal yang bisa saya pelajari saja melalui online misalnya begitu ya. Ada nggak yang free? Kemudian animonya untuk yang free dan yang berbayar itu bagaimana? Ya, memang MySkill kita juga ada yang free. Kita punya program namanya short class. Jadi short class ini adalah rangkaian kelas gratis tiap bulannya. Rata-rata kita buat 10 sampai 15 kelas di berbagai topik. Yang pesertanya itu kisaran Rp50.000 sampai Rp100.000 tiap bulannya secara organik. Jadi kita nggak perlu masarin, itu bener-bener rame sekali. Nah, kenapa ITB sudah demikian menjawab pertanyaan yang awal tadi soal siapa mentornya atau siapa pengajarnya? Memang kita mengkurasi siapa-siapa yang bisa mengajar di MySkill. Misalkan, oh mereka minimal punya pengalaman kerja 3 sampai 5 tahun, minimal. Kedua, mereka berasal dari notable companies yang memiliki exposure dunia kerja yang sangat-sangat luas. Karena kita percaya bahwa kita butuh orang-orang yang skillful nih. Kita butuh orang-orang yang punya experience nih untuk juga membagikan pengalamannya. Untuk memotong si career gap yang di awal tadi. Itu yang kita sedang sediakan sekarang. Oke, apa yang membuat belajar di MySkill ini berbeda dengan belajar di platform lain, Mas Angga? Pertama, di MySkill di sini kita menekankan pada keseluruhan journey. Dari mulai mereka mulai eksplorasi nih. Mereka pengen belajar apa ya? Mereka pengen bekerja di bidang apa ya? Kita profit dengan kita punya fitur e-learning tadi. Yang mana sekali akses, sekali langganan. Mereka bisa akses kita seribu konten materi. Mereka bisa belajar marketing. Mereka bisa belajar data. Mereka bisa belajar Excel. Mereka bisa belajar bahasa Inggris dan seterusnya. Di situ tujuannya adalah untuk menekstorasi dulu. Mereka kira-kira akan minatnya di mana? Ketika sudah tertarik, misalkan. Oh, aku ingin belajar soal data analysis. Kenapa? Karena persikal belajar mandiri. Sepertinya aku tertarik. Oleh karena itu mereka akan ikut ke live class. Ke bootcamp yang kita punya. Di situ mereka akan belajar selama 1-3 bulan intensif. Ada yang kelas besar. Ada yang kelas kecil. Di mana mereka langsung belajar langsung. Mereka langsung praktik. Mereka langsung buat portfolio. Ketika sudah selesai, nanti kita hubungkan ke fitur yang ketiga. Yang di mentoring. Mereka bisa dapat review CV. Mereka bisa konsultasi sama HR. Dan seterusnya. Sehingga mereka bisa nyiapin dunia kerja secara langsung. Itu yang pertama. Kita menyediakan journey yang lengkap dari awal sampai akhir. Kedua, kami percaya bahwa konten di MySkill itu jauh lebih banyak daripada pemain-pemain yang ada di Indonesia. Konten e-learning di MySkill itu jauh lebih banyak daripada penyedia-penyedia e-learning-e-learning serupa di Indonesia. Dan yang kedua, kami benar-benar proven. Teman-teman yang belajar di MySkill tanpa perlu membayar mahal, tanpa perlu membayar jutaan rupiah. Mereka benar-benar pada bisa keterima kerja. Saat ini user-user kami ada yang keterima kerja di Unicorn. Ada yang keterima kerja di Bad Companies dan seterusnya. Maka dari itu kita melihat, oh MySkill benar-benar membuka akses tanpa perlu menghalangi mereka dengan biaya-biaya yang sangat mahal. Terima kasih. Untuk bisa mencapai itu semua, tentunya kan ada cost begitu ya. Apakah saat ini MySkill sudah profit atau masih menggunakan pendanaan atau seperti apa? Dan berapa banyak mentor yang ada di MySkill? Sejak awal MySkill berdiri, kita sudah profit dan terus sampai sekarang. Dan kemudian tahun 2022 kemarin, kami mendapatkan funding dari East Ventures, salah satu venture capital terbesar di Asia Tenggara. Dan kami memfokuskan dana funding tersebut untuk pengembangan, untuk growth. Jadi memang kalau dari segi fundamental, dari segi operational cost, kita sudah tertutup dengan kita punya profit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita akan bergerak ke depan? Jumlah mentor-mentor kami saat ini ada sekitar 100 sampai 500. Kedepannya kita akan perbanyak itu. Tapi dengan tidak mengurangi kualitas dan juga proses kurasi yang kita sedang miliki. Terima kasih. Baik, Mas Angga menarik berbincang dengan Anda pagi hari ini. Sangat semangat begitu ya. Semoga memang dapat terus menyebarkan manfaat pembelajaran dan juga upskilling. Supaya lebih banyak lagi SDM yang ada di Indonesia bisa membantu orang-orang sekitar begitu ya. Begitu ya, sukses selalu untuk Mas Angga dan juga tim sampai berjumpa kembali. Baik, dan kita akan update lagi pemirsa pergerakan dari IHSG pada kesempatan kali ini di Power Breakfast. IHSG terpantau menguat 0,08% atau 5 poin di 7.233 pemirsa. Dan kemudian saham-saham yang masuk dalam saham yang paling banyak ditransaksikan sampai dengan 28 menit pas cip pembukaan sesi 1. Itu adalah TPIA yang naik 2,74% dengan nilai transaksi 98,6 juta rupiah. Pemirsa, maksud kami 98,6 miliar rupiah. Yang terbesar adalah TPIA, kemudian BBRI, BBCA yang justru bergerak di teritori negatif. Kemudian pemirsa update sampai dengan saat ini ya. Dan sudah 90 menit pemirsa kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan kami kali ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda, saya Wikia Adrian. Saya Prisa Sombodatu, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!